Halo semuanya, selamat datang di Jinjo Channel Jadi di video kali ini aku masih mau menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang sempet aku taruh question box di instastory aku Yang ini Dan banyak banget ternyata pertanyaan yang aku lo dapetin Karena di video sebelumnya terlalu banyak cerita kali ya Gak jawab-jawabin pertanyaan Jadi aku bikin lah part 2-nya ini nih Oke, yang pertama Budget buat tinggal di Korea biar hemat Waduh ini sebenernya panjang banget ya Karena ngomongin budget Tapi kalo misalnya kalian pinter-pinter Kalian gak sering makan di luar Kalian gak sering jajan Itu irit banget Jujur irit banget Aku ngerasa pas lagi gak ada uang Aku bener-bener kayak Aduh kayaknya gue harus nahan jajan deh Gue harus ngurangin kopi deh Wah ternyata gue irit banget ya kalo misalnya masak Jadi lebih baik tuh masak Ya seperti di Indonesia gitu Makan di luar lebih mahal daripada masak Jadi saran aku kalo emang kalian mau irit Mau hemat Jajannya dikurangin Karena aku emang tau sih Jajanan di Korea tuh banyak banget Beragam banget Dan enak-enak semua Kalian pasti kepo banget sama jajanan-jajanan Korea Terutama street foodnya gitu kan Tapi tuh kalian harus tahan-tahan Lebih baik kalian makan nasi yang banyak Daripada jajan-jajan gak kenyang Tapi lebih boros Terus kalo misalnya untuk tinggal Lebih baik tinggalnya di one room kecil kayak gini Yang pas buat satu orang Yang pertama gak ribet bersih-bersihinnya Yang kedua lebih murah Yang ketiga itu beda banget Kos-kosan kayak gini sama apartemen Bedanya itu dari uang pemeliharaannya Yang pastinya lebih mahal apartemen Listriknya juga pastinya lebih mahal apartemen Dan gasnya pun juga lebih mahal apartemen Jadi kalo one room kayak gini Aku tuh paling mahal banget deh Kalo gas kan emang lagi naik-naiknya ya Karena waktu itu Apa sih? Perang apa sih? Ya waktu itu masalah apa aku lupa Ah tiba-tiba ngeblank gua Ukraina Ukraina gak sih? Ya itu pokoknya Yang ngebuat gas itu jadi naik Rusia ya? Rusia gak sih? Itu deh pokoknya Masihnya dibahas tuh Jadi itu kan yang ngebuat gas itu mahal Nah tapi semal-mahalnya kos-kosan aku tuh Paling cuma 500 ribuan aja Sedangkan kalo di apartemen Itu bisa sampe sejutaan Sejuta lima ratus Kalo pas gas nih yang lagi naik-naiknya Tapi yang rata-rata tuh Aku ya paling mahal tuh 200 ribu 300 ribu Kayak gitu Jadi beda banget Walaupun pemakaiannya sama nih Misalnya aku mandi kan pake air panas Gas kan harus dinyalain Berarti kan aku mandi tiap hari Kalo misalnya mandi tiap hari di one room Mandi tiap hari di apartemen Itu beda Dan kalo misalnya apartemennya lebih besar Jadi kalo nyalain pemanas Udah pasti kan pemanasnya pemanas bawah nih Pemanas lantai Ruangannya kan lebih kecil Jadi pake pemanasnya gak gede gitu Lewatnya juga gak gede Kalo misalnya apartemen kan lebih luas Jadi yang pastinya Itu bakal memakan banyak biaya Dan kalo emang nyari yang murah Itu pasti jauh dari kampus Aku termasuk jauh banget Satu kilometer dari kampus Gak jauh-jauh banget sih satu kilometer Cuman kalo jalan tiap hari Dua kilometer bolak-balik Ya agak capek juga Tapi banyak yang lebih murah lagi Dan lebih jauh lagi Cuman aku prefer yaudah lah Masih termasuk murah rumah aku Gak yang mahal banget Kayak yang deket-deket kampus gitu Itu tips hemat dari aku ya Jangan banyak jajan Terus juga jajan skincare Juga harus di stop ya Maksudnya kayak lebih diirit-irit aja Kalo emang skincare udah abis Baru beli Jangan coba Ih ini lucu beli Ih makeup ini bagus beli Jangan oke Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak BTW akun youtube yang dulu kakak ilang ya Perasaan dulu isi kontennya banyak Ternyata ada yang sadar ya Kalo youtube channel aku itu ilang Dan aku baru mulai youtube lagi Jadi ini sebenernya cerita lucu Youtube channel aku itu diambil Ini aku cerita singkatnya aja lah ya Jadi aku buat youtube itu 2019 di Korea Sempat hiatus tuh lama Mulailah aku 2020 di Indonesia bikin tiktok Dari situ mikir lah Apa bikin youtube lagi aja ya Lanjutin lah youtube aku yang ini gitu kan Sampai akhirnya ada manajemen yang ngajak aku buat kerjasama Oke nih Boleh juga lah aku Baru mulai youtube aku memang butuh manajemen Butuh orang yang memanage konten aku Yang memanage akun aku Singkat cerita Aku udah tanda tangan kontrak Dan diisi kontraknya tuh gak ada tertulis Kalo aku menyerahkan akun itu secara penuh Kepemilikan gitu kan Aku ngasih ke manajemen aku ini Tapi memang potongannya itu kan Aku cuma dapet 30% Manajemen 70% Ya aku mikir Oh kan udah dapet editor Udah dikasih studio Jadi aku mikirnya worth it lah Aku cuma dapet 30% Gak apa-apa Terus di bawah mikir Kalo konten palingnya nanti dibantuin kali ya Terus makin lama Aku makin mikir kayak Ah kayaknya kurang worth it nih Aku mutuskan untuk cabut Ternyata di oke nih Gak lama kemudian Akunnya itu diganti password sama email Dan katanya udah ganti password sama email tuh udah dari lama Tapi ya aku baru tau Kok diganti Jadi tiba-tiba kepemilikan aku hilang Dan akun aku diambil Jadi sekarang masih dalam proses persidangan Buat ngambil kembali akun aku Ya walaupun sebenernya masih baru berapa 100 ribu subscriber Aku lupa 100 berapa Tapi menurut aku itu kenangannya banyak Karena itu ada video-video dari jaman 2019 di Korea Dan menjadi salah satu saksi akulah Hidup susah di Korea Terus tiba-tiba videonya gak tau dihapus atau diarsip Aku gak tau Karena itu kan masih dipegang sama pihak sana Tapi intinya aku jadi gak bisa ngeliat video-video lama aku gitu Kuliah dimana kah dan spill biaya kuliahnya Aku tuh sempet udah pernah spill di Instagram aku Dan aku masukin ke salah satu highlight Yang itu tulisannya kuliah di Korea Kalian bisa cek Tapi kalau emang kalian males bacanya Kalian bisa komen di bawah untuk request Aku bikin video total semuanya aku kuliah Karena for information Aku itu gak kuliah beasiswa full dari pemerintah Aku tuh dapet beasiswa dari kampus Jadi potongan gitu lah Kalau misalnya nilainya bagus ya makin gede potongannya Bahkan bisa sampai 100% Tapi kalau misalnya nilainya rata-rata Paling 50% Minimal banget aku dapet beasiswa itu 30% Nah itu kalau misalnya kalian gak ngambil beasiswa pemerintah Kalian mau biaya sendiri Kenapa di Korea ada toko jualan yang tanpa ada yang jaganya? Apakah aman kak? Ini pertanyaan yang menarik banget Karena memang banyak banget Gak cuma toko laundry doang Yang cuma mesin cuci Terus kita masukin Gak ada penjaganya tuh Kita masukin koin doang Ada yang kayak gitu Ada juga yang kayak mau jajan Tapi intinya kita scan sendiri Yaudah kita bayar Aman apa enggaknya? Sebenernya banyak juga tempat yang gak aman Jadi waktu itu aku sempat ke beberapa tempat aksesoris di Somyon Itu tuh ada penjaganya Cuman dia tuh pasang poster gede-gedean Foto pelaku pencuri Terusannya gini Di sini tuh ada CCTV Dan kita bisa nangke pelaku pencuri Ya pokoknya kasarnya tuh Lo kelihatan di CCTV Dan macem-macem kayak gitu Itu kasarnya ya Jadi sebenarnya dibilang aman sih Ya aman gak aman gitu loh Karena Korea kan memang tingkat kejahatannya Gak sebanyak Indonesia Karena negara maju mungkin kali ya Semakin maju semakin sedikit Tingkat kejahatannya mungkin Kalo salah bisa koreksi di bawah Tapi kalo emang kita liat dari persenan Persenannya itu memang Lebih banyak Indonesia gitu Terus juga Di Korea tuh kayaknya gak sepinter orang-orang Indonesia gitu ya Kalo orang Indonesia mungkin nih Kalo misalnya ada laundry-an Yang bisa mandiri Itu di pretelin tuh kalinya tuh Dijualin satu-satu Sperpatnya dijualin Kreatif gitu Warga-warga Konoha gitu kan Tapi kalo di Korea kan Aku bukan mau menjelekan ya Ini bener-bener bukan mau menjelekan Tapi kalo misalnya di Korea Polisi tuh gercep banget Kayak dalam 5 menit tuh memang udah nyampe Entah itu polisi Entah itu ambulans Itu cepet banget Jadi kalo misalnya emang ada Kedetek pencurian pun Karena aku gak tau ya Kalo misalnya tempat jajan Yang bayar sendiri itu tuh Ada kayak sensornya atau gak Kayak misalnya nih ada barcode Yang gak ke sensor Yang gak dibayar Pas kita keluar bunyi kan Bip-bip-bip Aku gak tau Karena aku gak pernah ngelakuin hal itu Di Korea kan ada CCTV dimana-mana Dari ujung ke ujung Jadi kalian mau lari kemana pun Pasti ketahuan Masa kalian cuma nyolong ciki aja Kalian bisa masuk penjara gitu loh Pasti orangnya mikir dua kali Karena CCTV dimana-mana Dan bisa keliatan Mungkin orang Korea bakal berpikir Lebih kayak gitu kali ya Kayaknya gak Gak ada nih yang disini Yang lolos nih Nyuri-nyuri gitu kali Mikirnya aku kurang tau sih Tapi karena memang Pencuri tuh gak banyak Aku kalo di Korea Dompet atau HP ketinggalan Dimanapun itu Gak hilang sih Sejauh ini ya Jadi aku ngerasa aman-aman aja Selama ini tinggal di Korea Oke lanjut Nah ini pertanyaan Yang sering banget aku dapet Kak kalo kerja kayak part time disana Bisa gak kalo Gak sambil kuliah Gak bisa dong Karena kan visa Kamu mau visanya apa Kalo misalnya kamu kerjanya part time Pasti kan pihak part time Itu tuh kayak Restoran Atau misalnya cafe Gak bisa menyediakan izin visa Untuk kamu tinggal Kalo misalnya kalian kuliah Itu kan kalian ada visa Dari universitas Kalo kalian itu pelajar Kalo misalnya kerja di pabrik Atau kerja di perusahaan Itu kan juga mereka Perusahaan-perusahaan besar Dan pabrik-pabrik itu Bisa menyediakan visa Untuk kalian bisa tinggal disini Kerja Jadi kalo misalnya kalian part time Dan kalian gak kuliah Ya gak bisa Kayak misalnya aku nih Kalo misalnya aku cuti Itu aku harus balik ke Indonesia Aku gak bisa stay disini Karena visanya bakal diambil Kan kamu cuti Kamu ngapain di Korea Gak bisa sambil kerja Itu ilegal namanya Dan part time di Korea Itu juga ada jamnya Jadi ada batasnya Kalian itu Biasanya sih Setiap kampus tuh beda-beda peraturan ya Kayaknya Karena dari kampus aku Itu peraturannya gini Aku cek dulu ya Aku takut salah ngomong Kalo misalnya Berapa jam-berapa jamnya Aku pernah nanya soalnya Jadi data-data yang harus dibutuhin Itu tuh Prepare the following document Proving the employment Copy of the certificate of business registration of the workplace Atau business license Dari tempat kalian part time Kalo misalnya kalian ada topik Topik tuh kayak tufel Kayak sertifikat bahasa Inggris Tapi ini bahasa Korea Namanya topik Nah kalo topik kalian itu minimal Level 3 atau 4 Itu kalian bisa dapet jam kerja Per minggunya Itu tuh di hari biasa 25 jam Atau kalo bisa dihitungin Berarti 5 jam sehari Nah kalo misalnya di weekend Di liburan Kayak nanti liburan semester nih Itu no limit Jadi kalian bebas Mau kerja jam berapapun 16 jam 20 jam sehari Gak apa-apa Ya kalo kalian kuat sih itu Kalo misalnya kalian gak punya topik Gak punya sertifikat Itu kalian Maksimal banget ya Per minggunya itu 10 jam Ternyata kalo misalnya topik level 4 atau 5 Itu sama sih Limitnya 25 jam Tapi gini Kalo kalian masih sweet Tahun pertama dan tahun kedua Itu topiknya bisa topik 3 Tapi kalo misalnya kalian masih sweet Tahun ketiga dan tahun keempat Itu kalian harus topik level 4 Jadi kan maksimal tuh topik level 6 Kalo gak salah Jadi kalo level 4 ya berarti di atas rata-rata Nah kalo misalnya level 3 tuh di rata-rata Kalian ya seenggaknya Bisa lah gitu Ini pertanyaan unik banget sih Terakhir ya Pertanyaan terakhir yang bakal panjang banget kayaknya ini Apa sih yang buat Kak Jinju lebih tertarik Untuk kuliah di Korea daripada negara lain? Yang pertama Aku tuh lulusan SMK Jurusannya broadcasting Yang mana itu tuh di pertelevisian Dan aku pengen banget ke perfilman Di perfilman itu Aku suka tiba-tiba drama Dan aku ngeliat Ternyata kualitas dari drama Korea itu Udah sama kayak Hollywood yang aku liat Sedangkan aku pengen banget Kali di Hollywood tuh terlalu jauh Terlalu tinggi gitu Mimpinya gitu kan Terlalu mahal Untuk biaya sendiri Karena kalo bisa dibilang Aku tuh gak pintar-pintar banget Kayaknya gak akan ada kemungkinan Aku bisa dapet basiswa full gitu Itu aku udah pesimis sebenernya Aku udah pesimis Kayak aku ngerasa gue kayaknya gak bisa deh Dan aku mikirnya Ah gue masih bisa cari duit lah Gue biaya sendiri aja Aku mikirnya gitu Jadi aku merasa kayak Beasiswa-beasiswa itu Mungkin lebih baik dikasih sama orang yang lebih membutuhkan gitu Dan yang lebih worth it Daripada gue Seorang gue Aku mikirnya kayak gitu sih Itu pikiran aku Terus Yang aku suka Korea jatuhnya juga negara maju Nah Indonesia negara berkembang Aku tuh kepo aja sama negara maju gitu Kalo di Singapur Itu terlalu mahal Biaya hidup Dibandingkan Singapur Korea tuh jauh lebih murah katanya Nah aku kan juga jadi mikir Karena aku semua biaya sendiri kayaknya carinya yang gak mahal-mahal banget kali ya Terus pas aku tanya-tanya ke temen-temen Dan aku pernah punya bos Dulu aku kan sempet kerja di salah satu perusahaan Ojek Online Jadi Customer Service Aku punya bos Ternyata bos aku tuh lulusan Busan Tapi aku lupa nama universitasnya apa Cuman Bos aku tuh bilang Kalo kuliah di Korea Kamu part time Itu bisa mencukupi kehidupan kamu Dan bisa ngebayar kuliah kamu Karena setara gitu loh Gaji pendapatan nih Dengan biaya kuliah Kasarnya gini Ini aku hitung kasar aja Hitung kasar ya Kalo kalian full kerja 5 hari deh 5 hari itu 5 jam Part time Misalnya jadi jam 6 Ampe jam 11 Misalnya gitu kan Atau jam berapapun itu 5 kali 5 hari kan 25 25 hari kali 4 4 minggu kan Itu 100 jam UMR Korea itu 9.160 Terus tau aku ya Aku gak tau udah naik apa belum Tapi terakhir tuh aku segitu Gaji aku per jam ya 9.160 Itu berarti kan Gaji kamu 916.000 won Atau sekitar ya 10 jutaan gitu Kerja cuman 5 jam 916.000 Bayar rumah Ini rumah aku ya Kita kurangin deh Rumah aku ini 360.000 Masih ada 556.000 Ini belum listrik sama gas Listrik sama gas Taruh 50.000 won Karena kadang itu cuman 30.000 Kadang 40.000 Kadang 50.000 Kadang 60.000 Kok lagi mahal banget Jadi ya Kita taruh Rata-ratanya 50.000 won Dikurang 50.000 won Masih ada 506.000 Makan sehari Kalau masak Kalau masak ya Itu paling Kalau makan 3 kali 10.000-15.000 won Kalau misalnya jajan Terus sekali makan Kan 6.000-7.000 di Busan Kalau makan di luar ya 6.000 Kali 3 Itu udah 18.000 18.000 kali 30 hari 540.000 Kalian boncos Ini pasti minus Tapi kalau kalian masak Atau karena kalian part time Biasanya part time itu Kalau di restoran Atau di cafe Kayak tempat aku Itu dapet makanan Atau minuman gratis Jadi jatuhnya mengurangi Pengeluaran makan kalian Taruhlah kalian makan Budgetin Kalian tuh Sehari makan 10.000 300.000 Masih ada Berarti 206.000 206.000 Satu semester itu Empat bulan Kalian nabung Empat bulan Berarti 824.000 Nah semesteran Itu sebenarnya 2 jutaan 2 jutaan sekian lah Kalau di Busan Kalau di Solo tuh Bisa sampai 4 juta 5 juta won Aku gak tau Di kampus mana-mana aja Tapi kalau di kampus aku tuh 20 jutaan Apa sih 2 juta wonan 25 jutaan lah Nah ini kan masih ada Kalau misalnya kalian nabung Empat bulan 824.000 Kalau misalnya vacation Nah kan vacationnya Dua bulan Dua bulan itu Kalian bisa kerja full Kerja 8 jam sehari Karena kan no limit kan Kalau misalnya weekend Ataupun vacation Atau holidays Kalau misalnya kalian kerja 8 jam Ini kan 160 jam Jadinya kan kalian kerja Ini dikali 9.160 Gaji kalian jadi 1.465.000 Dikurangin 360.000 1.105.600 Kurangin 60.000 Eh 50.000 Jadi 1.55.600 Dikurangin uang makan Tadi uang makan tuh berapa sih 300.000 755.000 Nah 755.000 itu Kali 2 Udah 1.500.000 Sama tabungan kalian tadi 500 Itu kan jadinya berarti 2.300.000 Ini udah bisa buat bayar kuliah Ini kalau kalian emang Pinter-pinter ya Kalian gak banyak Jajan skincare Kalian gak banyak ini Mungkin kalau kayak aku nih Aku biasanya Oh Kalau emang gue pengen Beli skincare ini Gue berarti harus Motong uang jajan gue Jangan motong uang pengeluaran Yang lain Jangan motong uang tabungan Aku mikirnya gitu Kalau emang lagi pengen Ngirit banget nih Atau kalian pinter-pinter lagi Oh Coba aja buka just tip kali ya Kayaknya banyak deh Ini yang beli gitu Untung-untungnya Apalagi ya cuma 1.000.000-2.000.000 Tapi untungnya tuh bisa buat beli skincare Bisa buat beli baju Yang kayak gitu Jadi banyak yang bilang Kak kenapa baju itu-itu doang Karena saya ngirit say Makeup aku juga itu-itu doang Karena saya ngirit say Karena gini Ini untuk biaya kuliah aku doang Belum kuliah adek aku Belum uang bulanan mamaku Jadi aku punya banyak tanggungan Makanya kenapa Aku juga gak yang Update banget dengan fashion Dengan makeup Skincare Segala macem Karena aku akan beli Kalau aku butuh Bukan aku beli Karena aku pengen Tapi beli Karena aku butuh Gitu Cukup menjawab gak sih Kayak kenapa aku mau kuliah di Korea Yang pertama itu karena negara maju Yang kedua Karena aku suka film Tapi yang ujung-ujungnya Aku ngambil bisnis sih di Korea Cuma maksudnya Itu berawal dari aku suka film Dan aku keko banget Sama cara pembuatan film Pengen banget masuk jurusan film Cuman ya Karena ada beberapa kendala Yang akhirnya Aku pengennya yaudahlah Bisnis aja Ada lah beberapa alasan Terus yang ketiga Hiduplah merantau Sumpah Dengan kalian merantau Kalian akan tau kehidupan sesungguhnya Entah itu keluar negeri Keluar kota Yang penting kalian tuh harus merantau Keluar dari zona nyaman kalian Keluar dari Kampung halaman kalian Cari ilmu dimanapun itu Terus juga Aku ngerasa di Korea itu Negara aman juga kan Yang Tingkat kejahatannya itu Gak sebanyak negara-negara Yang pengen aku tunjuk gitu loh Oke semuanya Thank you for watching See you on my next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax